Intro Dikembangkan oleh Donald Lambert dan ditampilkan di majalah Komoditis pada tahun 1980 Komoditi Channel Index atau indikator CCI atau CCI adalah indikator serbar guna yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren baru dalam kondisi ekstrim Untuk informasi rekan-rekan, indikator CCI atau CCI ini terlihat di layar Anda saat ini di jendela bagian bawah, di sana ada tulisan CCI perhatikan garis yang mirip dengan stokastik ini adalah indikator CCI dan perhatikan juga di sana ada angka 100, ada angka minus 100 dengan garis-garisnya ada juga garis tengah di garis 0, perhatikan baik-baik di penjelasan ini nanti perhatikan terus gambar ini sambil mendengarkan penjelasan yang diberikan Lambert, pencipta atau penemu indikator CCI ini pada awalnya mengembangkan CCI ini untuk mengidentifikasi perputaran siklis dalam komoditas Namun indikator tersebut dapat berhasil kemudian diterapkan pada indeks, pada ETF, pada saham, dan securities yang lainnya Secara umum, CCI mengukur level harga saat ini relatif terhadap level harga rata-rata selama periode waktu tertentu CCI relatif tinggi ketika harga jauh di atas rata-ratanya Tetapi relatif rendah ketika harga jauh di bawah rata-ratanya Dengan cara ini, CCI dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold CCI mengukur perbedaan antara perubahan harga security dan perubahan harga rata-ratanya Pembacaan positif yang tinggi menunjukkan bahwa harga jauh di atas rata-rata yang menunjukkan kekuatan Pembacaan negatif yang rendah menunjukkan bahwa harga jauh di bawah rata-ratanya yang menunjukkan pelemahan Commodity Channel Index atau CCI ini dapat digunakan sebagai indikator tambahan atau indikator utama Sebagai indikator tambahan misalnya lonjakan di atas plus 100 mencerminkan pergerakan harga yang kuat yang dapat menandakan dimulainya trend naik Sebenarnya seperti itu Terjun di bawah minus 100 mencerminkan aksi harga atau pergerakan harga yang mengalami pelemahan yang dapat menandakan dimulainya sebuah trend turun Sebagai indikator utama, Chartist dapat mencari kondisi overbought dan oversold yang dapat memberi tanda pembalikan Demikian pula divergensi bullish dan divergensi bearish Dapat digunakan juga untuk mendeteksi pergeseran momentum awal dan mengantisipasi pembalikan trend Terima kasih telah menonton!